Oke, jadi Bapak-Ibu informasi yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan update rumah sakit di luar negeri yang dapat menerima layanan caseless dari Prudential. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah dispel ya sama kakak Irza sebelumnya bahwa per 1 Agustus 2024 kita itu ada perubahan untuk third party administrator atau TPA yang mana kita akan bekerja sama dengan Global Excel Indonesia per 1 Agustus. Nah mungkin sebelum kita fokus ke yang sebelah kanan kita ke yang sebelah kiri dulu ya Bapak-Ibu ya. Jadi per 1 Agustus itu Bapak-Ibu sekalian rumah sakit yang dapat melayani perawatan di luar negeri secara caseless hanyalah rumah sakit yang namanya ada di web Prudential ya Bapak-Ibu ya. Nah saya ulangi kembali rumah sakit yang dapat melayani perawatan di luar negeri itu per 1 Agustus hanya rumah sakit yang namanya ada di web Prudential ya. Nah cara untuk ngeceknya gimana Reki? Nah Bapak-Ibu bisa masuk langsung ke webprudential.co.id kemudian Bapak-Ibu bisa memilih fitur klaim dan layanan dan daftar rumah sakit propriety hospital ya. Nanti di dalamnya itu ada 2 opsi ya dalam negeri dan luar negeri. Di luar negeri itu nanti Bapak-Ibu bisa memilih fitur caseless pre-admission untuk melihat rumah sakit-rumah sakit rekanan Global Excel Indonesia yang dapat dilayani secara caseless. Dan Bapak-Ibu bisa memilih fitur caseless tanpa pre-admission untuk rumah sakit-rumah sakit rekanan through medical network ya. Nah ada pun Bapak-Ibu di sebelah kanan layar Bapak-Ibu itu adalah rumah sakit-rumah sakit di Singapura dan Malaysia yang dapat melayani perawatan secara caseless. Kalau yang pertama nih saya kasih lihat dulu nih ya ada caseless pre-admission. Nah caseless pre-admission di sini Bapak-Ibu maksudnya adalah list provider atau rumah sakit yang dapat dibantu prosesnya oleh pihak ketiga kita yaitu Global Excel Indonesia. Di Singapura kita lihat ada Mount Alvernium Hospital, kemudian National University Hospital atau NUH ya. Kemudian ada Thompson Medical Center. Di Malaysia sendiri ada Biken Hospital, kemudian ada tiga rumah sakit grup Glen Eagles yaitu Glen Eagles Kota Kinabalu, Glen Eagles Kuala Lumpur dan juga Glen Eagles Medini Johor. Kemudian ada juga Adventis Penang, kemudian Loh Guan Lai Specialist Center, kemudian ada Mahkota Medical Center dan juga ada tiga rumah sakit dari Pantai Group. Ada Pantai Air Keruh, Pantai Kuala Lumpur dan juga Pantai Penang. Tambahannya itu ada Regency Specialist, Subang Jaya Medical Center dan juga Sunway Medical Center Selangon. Kemudian untuk yang cashless tanpa pre-admission atau rumah sakit-rumah sakit luar negeri yang di handle langsung oleh Pro Medical Network, itu sampai saat ini listnya belum berubah. Kita masih bekerja sama dengan tujuh rumah sakit di Singapura, enam di antaranya merupakan rumah sakit Jejaring Sing Health Group atau rumah sakit pemerintah Singapura. Dan satu private hospital yaitu Raffles Hospital Singapura yang pada sesi sebelumnya ada sosialisasi atau promosi dari perwakilan Raffles. Oke, nah kalau misalkan ada pertanyaan terkait kenapa rumah sakitnya kok jadi dibatasi? Nah, Bapak-Ibu sebenarnya pembatasan ini bukan berarti membuat kita jadi lebih kecil ya, tapi ini khususnya untuk memberikan penawaran yang lebih baik kepada nasabah kita. Kita mengarahkan nasabah kita ke rumah sakit-rumah sakit yang menjadi priority ya, gitu Bapak-Ibu. Nah, slide dari saya hanya satu ya, setelah ini akan ada sesi berikutnya Bapak-Ibu dari Ibu Brenda Parengkuan selaku Head Sales dan Marketing dari Global Excel Indonesia. Ya, kepada Ibu Brenda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Reki dan juga pastinya selamat pagi untuk semua rekan-rekan tim agensi dari Prudential Indonesia. Saya coba share dulu screen saya ya sebelum kita mulai sesinya kita untuk introduction dengan tim sales-nya Prudential. Apakah screennya sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, aman ya. Oke, ya rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya hadir mengikuti online presentasi atau discussion kita ini tidak sendirian. Ada saya dari tim sales dan marketingnya Global Excel Indonesia, kemudian juga hadir bersama saya ada tim saya namanya Erika. Erika juga, Erika Priyana itu juga bagian dari account management yang kita provide untuk menjembatani komunikasi kita dengan manajemennya Prudential. Kemudian juga sudah hadir bersama kita, head of operations-nya kita, Dr. Andi Saputrok. Nah, Dr. Andi ini yang nanti kalau ada pertanyaan dari semua apa ya, informasi yang saya sampaikan di dalam presentasi ini bisa membantu saya untuk memberikan jawaban secara teknikal. Pastinya saya yakin teman-teman semua, teman-teman di agensi ini pasti akan banyak pertanyaan. Dan kita juga happy untuk hadir di sini untuk memberikan semua informasi yang nanti pastinya diperlukan untuk teman-teman semua. Baik, slide dari kami tidak akan panjang-panjang, mungkin nanti di sesi pertanyaan dan jawaban gitu yang akan kita gunakan lebih banyak. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan pastinya perkenalan mengenai siapa Global Excel di Indonesia. Pastinya kalau peribahasannya Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami berharap kalau nanti sudah kenal, tolong kami disayang. Setuju ya Bapak-Ibu? Oke, kita perkenalkan company kita Global Excel Management. Global Excel Management adalah parent company-nya kami yang berasal dari Kanada. Parent company-nya kami sendiri sudah berdiri dari 1984, jadi sudah 30 tahun lebih berada di industri TPA. Dan berada di industri TPA di Kanada sudah menjadi market leader di industrinya TPA di Kanada. Servisnya lumayan banyak, lumayan besar. Skala servisnya di Kanada mulai dari cost containment, claims management, sampai medical assistance. Yang pastinya memang berdiri di negara Kanada. Nah, kemudian sampai dengan hari ini, kita bisa mengklaim kalau company-nya kita di Kanada adalah sebagai salah satu TPA independent yang terbesar yang ada di Kanada. Dan juga servisnya merambah sampai ke market-nya Amerika. Itu sekilas mengenai parent company kami yang berada di Kanada. Nah, kemudian sebagai global company, kita juga mau share kalau ini adalah global presence-nya kami. Perusahaannya kami berdiri di Kanada dengan head office-nya ada di Sherbrooke. Kemudian juga ada perusahaan branch-nya kami juga di Kanada, ada di Windsor, Ontario. Kemudian di Amerika, kita juga punya dua ofis, satu di Florida, satu di Illinois. Satu ofis di Mexico City. Kemudian di benua Eropa, kami punya empat kantor. Ada di United Kingdom, Spanyol, Yunani, dan juga di Mesir. Kemudian juga ada satu kantor admin kami di Mauritius. Nah, kemudian di benua Asia, ada kantor kami di Jakarta, yaitu kami Global Excel Indonesia. Kemudian Bapak-Ibu, ini journey mengenai Global Excel Management sampai di Indonesia. Nah, perusahaan kami sendiri, PT Prima Sarana Jasa. Untuk industri-nya TPA di Indonesia, kami bukanlah satu player yang baru, Bapak-Ibu. Karena perusahaan kami sendiri sudah berdiri gitu ya di tahun 1997 untuk membantu market TPA di Indonesia, terutama untuk membantu klien-klien yang ada di bisnis atau industri-nya asuransi. Kami berdiri di tahun 1997 sebagai salah satu unit bisnis di dalam perusahaan internasional SOS. Berdiri sudah lebih dari 25 tahun tentunya Bapak-Ibu, dan tentunya kami juga yakin kalau kami juga bisa menjadi salah satu service partner kepada industri-nya TPA untuk asuransi di Indonesia. Kemudian PT Prima Sarana Jasa di tahun 2017, sebagian sahamnya dari internasional SOS dibelilah oleh parent company kami, yaitu Global Excel Management. Jadi, pada tahun 2017 terjadilah joint venture antara internasional SOS dengan Global Excel Management. Dengan branding kami sebagai PT Prima Sarana Jasa atau PSJ yang lebih dikenal pada saat itu. Nah, joint venture-nya itu sendiri Bapak-Ibu tidak berlangsung terlalu lama, tidak sampai 2 tahun. Keseluruhan saham dari PT Prima Sarana Jasa sudah dibeli oleh Global Excel Management. Sehingga pada tahun 2019 kami berubah nama lagi dari yang tadinya International SOS ke PSJ, kita kembali keluar dengan branding sebagai Global Excel Indonesia. Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu, siapa ya, status kami sebagai Global Excel Indonesia. Tentunya bisa juga saya sampaikan, dalam hal kita menjadi service partner, membantu Prudential Indonesia, kami tentunya bukan perusahaan baru Bapak-Ibu, karena sebelumnya, sebelum kami membantu Prudential memberikan service di DPA overseas ini, kami juga sudah membantu PT Prudential Indonesia. Kurang lebih, Pak Reki, ada 15 tahun, kami membantu sebagai DPA domestik pada saat itu. Oke, kita lanjut ya. Perkenalan sudah selesai, sekarang kita lanjut ke proses penjaminan di luar negeri. Kita mulai dengan penjaminan di luar negeri, awalnya service yang pastinya dimulai dari sini nih Bapak-Ibu. Pre-autorisasi, pre-autorisasi itu adalah pre-hospitalization ya, kalau di bahasanya asuransi. Nah, yang seperti kita ketahui kan, kalau penjaminan overseas itu, rawat inapnya harus didahului dengan sudah adanya pemeriksaan medis dari dokter sebelumnya, yaitu pre-autorisasi. Nah, peserta gitu ya, boleh datang ke dokter yang memang merawat peserta, dengan melakukan appointment pastinya sebelumnya. Dan pada saat pre-autorisasi itu, pasien secara mandiri datang ketemu dokter, segala urusan, apa ya, konsultasi gitu ya, bisa dilakukan langsung dengan dokternya. Nah, dengan kemudian kalau memang, memang sudah ada rencana ke depannya, ada admission planning gitu ya, pastinya jangan lupa gitu ya, peserta juga harus membawa dan mengisi semua kelengkapan pre-autorisasi itu, mulai dari pre-autorization form, sampai dengan pada saat ketemu dengan dokter ya, gitu melakukan konsultasi, mintalah semua si dokumen pre-autorization itu minta diisi, gitu. Nah, kemudian ketemu dengan dokter sudah, gitu ya. Nah, begitu setelah konsultasi selesai dengan dokter, kan pasti dokter, setelah dokter mereview lah ya, memeriksa keadaan pesertanya kita gitu, apakah gitu, akan dilanjutkan dengan treatment lanjutan, ada treatment lanjutannya gitu, perlu rawat inap. Nah, tentunya pada saat rawat inap tidak dibutuhkan, pasien boleh langsung pulang, atau peserta boleh langsung pulang. Berarti tidak ada tindakan lanjutan. Nah, kemudian bagaimana sih dokumen pre-autorization itu menjadi penting, gitu. Karena tentunya dengan adanya saran dokter, kalau peserta harus melakukan rawat inap, gitu ya. Nah, mulailah di situ, semua persiapan diharapkan sudah bisa diikuti oleh pesertanya kita. Minta dokumen lengkap diisi, bagaimana referensi dokter atau rujukan dokter, kalau peserta itu harus melakukan rawat inap, atau menerima treatment lanjutan. Nah, kewajiban dokumen pre-autorization itu yang nanti ke depannya akan menjadi pre-admission informasi dari pesertanya kita ya, Bapak-Ibu. Ya, saya rasa mengenai dokumen kelengkapan atau informasinya tidak ada perbedaan, gitu, dengan TPA yang sudah bekerja sama dengan Prudential sebelumnya, gitu. List-listnya juga masih sama, Bapak-Ibu, ada PAF yang harus diisi, ya, ada formulir di situ, kemudian juga diperlukan pastinya, ini juga amat-amat sangat membantu kalau memang ada informasi mengenai estimasi biaya, gitu ya. Setelah seluruh informasi yang tadi tuh, gitu ya, treatment-nya apa sih, rawat inapnya mengenai apa sih, gitu ya. Terus ada di mana menginapnya, dokter yang akan melakukan treatment itu siapa, gitu ya. Itu ada di form-nya, informasinya. Kemudian juga dilengkapi dengan informasi mengenai estimasi biaya. Nah, kemudian juga selanjutnya, ini mengenai ID dari peserta, yaitu ada paspor, kemudian juga kartu asuransi, pastinya juga diperlukan, kemudian juga supporting document. Supporting document seperti yang udah kita ketahui, ya, kalau memang ada hasil laboratorium, laporan-laporan tes penunjang, itu juga amat-sangat berguna, Bapak-Ibu, untuk mempercepat timnya kita untuk melakukan review atau assessment atas pre-admission peserta kita nantinya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, begitu ada rujukan dari dokter yang merawat, gitu ya, setelah melakukan konsultasi, Nah, ini juga penting nih, Bapak-Ibu, gitu. Boleh langsung menelpon ke hotline number-nya kita yang 24 jam kami buka untuk membantu peserta dan juga Bapak-Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi bagaimana yang tadi, pre-autorisasi tadi bisa dilanjutkan dengan pre-admission. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Tadi pre-autorisasi sudah, ini ke pre-admission. Pre-admission tentunya setelah tadi pre-autorisasi lengkap, diikuti dengan pre-admission dokumen, segala macam dengan kelengkapannya sudah lengkap, gitu ya. Dalam kurun waktu minimal 3 hari, ya, Bapak-Ibu, gitu, peserta akan kita ases permintaan penjaminannya, gitu ya, sesuai dengan tabel benefit yang informasinya sudah kita dapatkan dari timnya prudensial. Nah, kalau informasinya memang semuanya sudah lengkap, gitu ya, kita bisa langsung merilis penjaminan awal untuk si treatment-nya peserta tersebut. Nah, begitu penjaminan awal sudah kita terbitkan, tentunya itu sudah memberikan kayak apa ya, assurance buat pesertanya kita pada saat mereka mau melakukan perawatan di rumah sakit atau mau menerima petindakan dari rumah sakit. Nah, kemudian juga semua persiapannya sudah dibuat di depan, tentunya setelah ada persiapan pre-admission sebelumnya, jaminan awal juga sudah kami terbitkan, pastinya member sudah siap untuk melakukan rawat inap. Artinya Bapak-Ibu, pada saat pre-admission tersebut ya, semua informasi sudah diisi lengkap, jangan lupa juga itu tanggal treatment atau tanggal tindakan juga sudah diinformasikan ke kami. Jadi, nggak cuma yang tadi perincian biaya, tapi dokter yang merawat siapa di rumah sakit mana. Kadang-kadang kan bisa ada perubahan ya Bapak-Ibu, perbedaan tempat ya Bapak-Ibu. Dokter praktek di rumah sakit mana, ini yang sering terjadi itu di Singapura gitu ya, ada kemungkinan seperti itu. Dokter klinik prakteknya di tempat lain, tapi pada saat dokter akan memberikan tindakan gitu ya, diarahkan ke tempat rumah sakit yang lain, yang berbeda gitu. Nah, supaya informasi ini tidak putus, di dalam dokumen pre-admission tersebut, itu kami harapkan informasi tersebut sudah diberikan kepada kami. Nah, mengenai rumah sakit tunjukkan, pastinya harus sesuai dengan yang ada di list preferred hospital yang ada di website-nya Prudential. Oke, nah pasien sudah masuk nih Bapak-Ibu, rawat inap. Nah, sebelum akhirnya jaminan akhir ya, kami terbitkan kembali gitu ya, pastinya selama perjalanan pasien rawat inap gitu loh, kami juga akan melakukan analisa-analisa gitu ya, atau monitoring juga terhadap perawatannya peserta atau pasiennya Bapak-Ibu gitu ya, sebelum memang benar-benar sih final GOP nanti harus kami rilis. Apakah gitu ya, yang biasanya jadi bahan pertimbangan. Apakah gitu diagnosa awal pada saat peserta masuk di rawat itu masih sesuai gitu ya, pada saat dia pulang gitu, sehingga benefit schedule atau table benefitnya itu masih mengikuti penilaian atau table benefit yang dari awal. Tapi apakah di tengah-tengah gitu ya, ternyata ada diagnosa tambahan gitu ya, mungkin ya, mungkin gitu, ada kemungkinan mungkin setelah tindakan gitu ya, ada penyulit sedikit mungkin ya, sehingga ada diagnosa tambahan yang memang harus dokter berikan, atau ada obat tambahan yang memang harus dokter berikan. Nah, pada saat itu kami akan menilai kembali Bapak-Ibu, apakah tabel manfaat tadi memang masih mencukupi contohnya, ataukah gitu diagnosa tambahan itu sesuai dengan yang masih bisa di cover untuk dijaminkan sesuai dengan ketentuan polis. Hal-hal seperti itu Bapak-Ibu yang akan kita monitor, sehingga pada saatnya nanti pasiennya harus pulang untuk discharge gitu ya, persiapan perhitungannya itu sudah kami siapkan gitu. Jadi, pasien nggak usah lama-lama ada di rumah sakit gitu kan, tinggal di rumah sakit. Kadang-kadang kita mengerti gitu ya, pasien harus, apa, masih harus menginap satu hari lagi gitu, satu malam lagi di rumah sakit di luar negeri gitu ya, apakah gitu, ini tabel benefitnya gitu ya, masih mencukupi untuk meng-cover si cashless-nya ini ya, sesuai dengan benefit. Apalagi gitu ya, sekarang tuh tendensinya, kurs mata uang gitu ya, cenderung naik-naik terus gitu, dia naik tapi dia nggak mau turun-turun Bapak-Ibu gitu, itu juga sebagai tambahan penilaian kami sih gitu, sebagai informasi ke Bapak-Ibu. Oke, nah pada saat pasien discharge tentunya, seperti juga dengan seluruh perawatan yang ada ya, gitu ya, begitu ada ekses atau ada komponen-komponen yang memang menjadi exclusion dari polisinya, pesertanya kita pasti akan ekses bayar di tempat, sebelum pasiennya pulang. Seperti itu ya Bapak-Ibu. Nah, kemudian, kalau memang ada apa ya, informasi-informasi yang perlu ditambahkan, mungkin ya pada saat pasien mau discharge dari rumah sakit, nah, keluarga pasien atau penunggu pasien, pada saat pasien siap-siap mau pulang, masih ada pertanyaan gitu ya, sebelumnya bisa menghubungi hotline kami yang 24 jam. Apalagi perlu klarifikasi, kok ada gitu poin-poin yang harus dieksklued. Nah, kalau menurut hemat kami, kalau memang tadi pre-admission itu sudah dilakukan lengkap di awal, pada saat pulang gitu ya, pesulitan gitu ya, untuk mengerti biaya-biaya ekses bisa tereliminasi Bapak-Ibu. Seperti itu. Ini, Pak Reki, bisa aku lanjut atau mau ada pertanyaan? Untuk pertanyaan nanti Bapak-Ibu bisa tetap mengisi di kolom Q&A Ibu Brenda, jadi silahkan dilanjut dulu aja. Oke, nanti kami di-guide ya. Nah, kemudian juga nanti ada dokter Andi bisa tolong bantu menjawab. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini pre-admission yang kondisinya memang, pre-admission lah ya, memang pasiennya bisa menunggu untuk penjadwalan treatment untuk perawatannya. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau dia emergency? Gak ada treatment plan yang direncanakan gitu. Tapi pada saat lagi, apa, jalan-jalan ke luar negeri lah ya, gitu. Mungkin mengantar anak pergi sekolah, gitu ya, ke luar negeri, gitu ya, pendaftaran sekolah, eh, terjadilah hal-hal yang emergency, gitu. Pada dasarnya masih sama, gitu ya. Kalau emergency atau kecelakaan, gitu, itu semua coverage-nya bisa kita berikan. Walaupun memang ada porsi-porsinya, gitu ya, yang harus kita assess juga, gitu ya. Ya, apakah termasuk pengecualian polis atau masih memang menjadi kecelakaan murni yang memang bisa kita cover, Bapak-Ibu. Nah, pada saat ada keperluan emergency, gitu, harus masuk berobat, gitu ya, ke rumah sakit atau ke UGD, ini Bapak-Ibu, gitu ya, tanpa plan treatment. Yang harus tetap diingat, yang kami juga minta Bapak-Ibu untuk menyampaikan ke peserta kita, gitu ya. Jangan lupa, pada awalnya, gitu ya, selalu meng-contact, kita punya hotline number. Pasien tetap sudah bisa berada di UGD, gitu ya, untuk menerima pengobatannya, yang pastinya kita nggak bisa sahan, apalagi keadaannya emergency. Contohnya, mungkin memang ada kecelakaan, lagi jalan-jalan jatuh, atau mungkin amit-amit keserempet motor, gitu ya, atau mungkin keracunan makanan, gitu kan, yang tingkat dehidrasinya sudah berat, gitu kan. Itu kan hal-hal yang kita tidak boleh tunda membawa peserta kita ke rumah sakit. Nah, bersamaan dengan itu, Bapak-Ibu, paralel, gitu ya, kita mengharapkan ada pengantar pasien atau keluarga, gitu ya, yang bisa juga meng-contact kami, ke nomor teleponnya kami, gitu. Nah, dari situ, jadi ini dibalik urusannya, gitu ya, urutannya. Kalau pre-admission itu, begitu didaftarkan, gitu ya, informasinya masuk, gitu ya, rumah sakit bisa taruh dokumen ke kita, kirim dokumennya ke kita. Nah, kalau ini dibalik, Bapak-Ibu, kita yang nanti berdasarkan informasi yang dikirimkan atau diberikan oleh keluarga pasien, kita yang akan meng-contact rumah sakitnya. Kalau lagi ada peserta kita, lagi ada perawatan di UGD rumah sakit. Nah, nanti dari situ, kita yang akan chase dokumen-dokumen dari rumah sakit, gitu. Tapi tentu saja, bagian dari verifikasi, ya, Bapak-Ibu, tetap kami perlukan, gitu, diidentifikasilah siapakah yang menjadi pasien, gitu. Pemegang polis yang mana, nomor polisnya berapa, kemudian ada di UGD rumah sakit yang mana, ini juga yang penting, gitu. Maka rumah sakitnya juga yang udah ada di listnya yang Prudential sudah sediakan untuk pesertanya Bapak-Ibu. Nah, tetap Bapak-Ibu kondisi UGD, ya, emergency tersebut, gitu ya, informasinya kami terima, verifikasi tetap kami jalankan, analisa terhadap, gitu, klaimnya atau keadaan emergency-nya itu tetap harus kita lakukan juga, gitu. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan merilis penjaminan. Setelah kita mengerti keadaannya, oke, kita rilis penjaminan awal, tetap harus ada, gitu ya, kalau memang semua kondisinya sesuai dengan ketentuan polis, gitu ya, kalau memang itu ternyata pengecualian, gitu ya, keadaannya tetap akan mengikuti ketentuan polis, akan kita terbitkan surat tidak penjaminan atau declining, gitu. Nah, kemudian juga pada saat akhir, gitu ya, begitu pasiennya mungkin nggak perlu menginap di rumah sakit, gitu ya, hanya, apa ya, dengan minimum stay sesuai dengan ketentuan polis, gitu ya, pasiennya pulang, tetap nanti kalau memang ada porsinya yang tidak menjadi coveragenya benefit, akan kita bebankan kepada peserta pada saat dia pulang sebagai ekses. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, kemudian juga yang bisa kita sampaikan, ini menjadi bagian terakhir dari presentasi saya malam ini. Ini formulir pre-authorization. Yang tadi itu, yang setelah ketemu dokter, ternyata dokter memberikan rujukan untuk melanjutkan treatment di rumah sakit, ya, atau ada surgery, gitu ya. Nah, ini formulirnya Bapak-Ibu. Akan ada dua halaman, sebentar. Akan ada tiga halaman, gitu. Tiga halaman yang tentu saja, gini, saya juga pernah mendengar setelah kita on board peserta dari Prudential, gitu. Kok, gitu ya, formulirnya ini, nih, lebih banyak pertanyaannya dibanding TPA kami yang sebelumnya, gitu. Itu memang kami akui, ada beberapa pertanyaan tambahan yang memang kita berikan, harus kita masukkan Bapak-Ibu ke dalam formulir kita ini. Karena kenapa, gitu, semakin banyak informasi yang kita dapatkan dari kondisinya pesertanya kita pada saat di rumah sakit, Bapak-Ibu, gitu. Itu amat-sangat membantu, gitu, kecepatan tim kami untuk memberikan penilaian atas klaim yang masuk. Karena Bapak-Ibu, timnya kami, gitu ya, kan tidak hadir, gitu ya, pada saat pesertanya kita itu ada di rumah sakit, gitu. Kita tidak menyaksikan langsung, gitu. Yang kita bisa lihat adalah membaca kondisi medis secara tertulis. Nah, hal-hal seperti itu, Bapak-Ibu, yang kami harapkan, apa ya, bisa cepat terkumpul informasinya, sehingga informasinya kita pun menjadi lebih cepat. Sehingga persetujuan penjaminan, gitu ya, bisa segera kami dapatkan dari rumah sakit dan bisa kita berikan juga, gitu ya, ke pesertanya kita. Jadi, tidak usah, apa ya, nunggu-nunggu ini kita dijamin atau enggak sih ya, sebenarnya ini perawatan kita, gitu, tanpa menunggu waktu yang lebih lama. Itu sih, Bapak-Ibu, tujuannya, gitu. Nah, kemudian juga dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, saya rasa ini kurang lebih masih sama dengan TPA yang sebelumnya. Begitu, Bapak-Ibu. Sekian presentasi dari kami. Waktu dan tempat kami persilahkan kalau ada pertanyaan atau bagaimana untuk dilanjutkan, nih? Oke, enggak apa-apa. Mbak Brenda, terima kasih banyak atas pemaparannya, ya. Ya, jadi, Bapak-Ibu, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan chat di kolom Q&A, ya. Jangan di kolom chat, ya. Dengan begitu, sekian sesi sharing dari saya dan tim Global Excel. Berikutnya akan saya kembalikan kepada Kakak Irza. Kakak Irza, silakan. Terima kasih, Kak Reki. Terima kasih, Team Game Indonesia, ya. Wah, seru, ya, teman-teman, ya. Jadi, sudah semakin update lagi bahwa di Prudential Indonesia ternyata kita tuh...